Polemik antara pelatih tim Nas Indonesia, Sintai Yong, dengan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll semakin memanas. Perlibatan tersebut membuat Direktur Teknik PSSI Indra Syafri angkat bicara. Sumber Polemik kedua pelatih tersebut adalah isu pemusatan latihan atau TC jangka panjang tim Nas U-20 Indonesia. Sintai Yong telah memanggil 30 ke pemusatan latihan pemain tim Nas U-20 Indonesia untuk gelaran Piala Asia U-20 2023. Pemanggilan tersebut memicu perdebatan panas, salah satunya dari kubu Persija Jakarta. Pasalnya, sembilan pemain Persija Jakarta mendapatkan panggilan menuju tim Nas U-20 Indonesia. Apalagi Persija Jakarta dalam kondisi masuk dalam persaingan menuju tangga juara Liga 1. Tentu saja pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengkritik keras kebijakan TC jangka panjang dari tim Nas U-20 Indonesia. Pelatih asal Jerman tersebut juga merasa keberatan dengan pemanggilan sembilan pemainnya ke pemusatan latihan tim Nas U-20 Indonesia. Sintai Yong pun tak tinggal diam dan sempat membalas kritikan Thomas Doll. Perdebatan panas kedua pelatih tersebut membuat Direktur Teknik PSSI Indra Syafri buka suara. Timor X Timor pelatih tim Nas U-9, U-20, tiga Indonesia tersebut mengkonfirmasi bahwa Persija Jakarta sempat mengirim surat resmi kepada PSSI. Isi surat tersebut Persija Jakarta meminta pertemuan dengan Sintai Yong selaku pelatih tim Nas Indonesia. Indra Syafri mengatakan bahwa PSSI dan Sintai Yong sejatinya memahami maksud dari keinginan Thomas Doll. Tapi pertemuan tersebut masih belum terlaksana karena agenda padat Sintai Yong yang melatih tiga kelompok umur tim Nas Indonesia. Meski begitu, Direktur Teknis PSS itu tersebut mengisyaratkan bahwa Sintai Yong merasa belum perlu untuk melakukan hal tersebut dan pertemuan bakal sulit terlaksana di tengah. Padatnya jadwal kompetisi Liga 1. Jadwal kompetisi Liga 1.